Oke, salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergemar di channel ini. Oke, saya terus direct to the point, anda boleh komen, adakah anda setuju dengan saya atau tidak, anda boleh komen. Adakah anda setuju bahawa sepatutnya, sepatutnya Muhyiddin Yassin patut untuk letak jawatan lah sekarang. Patut, sepatutnya Muhyiddin letak jawatan lah. Pertama, kedua sepatutnya Muhyiddin tidak payahlah bertanding lagi untuk jawatan presiden. Kerana, memang dalam bersatu sudah memang ada kem-kemnya sendiri. Ada yang sokong ini, ada yang sokong itu. Jadi, ini sebenarnya menunjukkan bahawa kepimpinan tertinggi bersatu patut sedar bahawa kemungkinan besar. Nampaknya, agaknya lah, agak ya, memang sudah ada rasa tidak puas hati kepada Muhyiddin Yassin. Sudah rasa tidak lagi suka kepada kepimpinan Muhyiddin Yassin. Haa, berpecah sana, gantung sana, gantung sini. Lepas itu, apa itu lah, buat macam-macam lah, dibuat, apa itu lah, bantahan sana, bantahan sini, tidak puas hati, macam-macam lah. Haa, ini belum lagi, belum lagi pembagian kerusi ya. Belum pembagian kerusi dengan pas. Haa, agaknya pas masih lagi kah percaya sungguh-sungguh kepada Muhyiddin Yassin? Agaknya pas masih lagi kah boleh sungguh-sungguh percaya kepada Muhyiddin Yassin punya kepimpinan dalam bersatu? Nanti pembagian kerusi, agaknya pas masih lagi kah mau berikan banyak kerusi kepada bersatu yang tak kuat pun ini? Haa, yang sekarang ini sudah berpecah belah. Haa, katanya ada lebih kurang ah. Kita sebut je lah, agak-agak lah. Katanya mungkin ada 700 ribu ahli bersatu di seluruh Malaysia. Haa, itu anggaran, itu mungkin dulu zaman-zaman kuat, ada Mahadir, ada siapa lagi, ada Mahadir di dalam, ada macam-macam lah orang-orang besar di dalam bersatu atau itu. Sekarang Mahadir sudah tidak ada, anak-anak Mahadir sudah tiada, keturunan-keturunan Mahadir sudah tiada, kroni-kroni Mahadir sudah tiada dalam bersatu. Masih lagi kah ada 700 ribu ahli? Haa, pas mau lagi kah percaya yang bersatu ini boleh menyebabkan mereka merampas kuasa di Putrajaya? Ya, sebab apa? Kita tengok setiap kali bersatu bertanding, setiap kali bersatu bertanding, kalah memanjang, kalah-kalah. Sekarang pas pun mula kalah sudah. Adakah ini sebenarnya indikasi bahwa rakyat memang tidak mau bersatu bersama dengan pas? Ditambah-tambah lagi, Muhyiddin Yassin memang banyak kes di mahkamah. Banyak kes di mahkamah Muhyiddin Yassin ini, banyak. Baru ini, nanti disebut semula pada Disember, kalau tidak silap saya, disebut semula hasutan kepada Yadi Pertuan Agong. Banyak kes, menantu dia pun lari entah kemana. Banyak lagi lah. Jadi, Muhyiddin Yassin, macam seolah-olah bukan aset besar bagi bersatu. Bukan aset besar bagi Perikatan Nasional, tapi menjadi kini, menjadi, boleh menjadi liabiliti besar kepada Perikatan Nasional. Menjadi liabiliti besar kepada bersatu. Jadi, mungkin baguslah ada kebaikan kalau Muhyiddin Yassin letak jawatan. Apa pendapat anda, anda boleh tinggalkan komen. Adakah anda setuju bahawa sebenarnya Muhyiddin Yassin memang patut untuk letak jawatan? Atau dipecatlah. Dengan senang-senang cerita. Senang cerita. Kalau dia nak meletak jawatan, pecat je lah. Haa, begitu. Adakah anda setuju? Haa, adakah anda setuju? Nah, kalau lah. Kalau tiba-tiba lah dia tak terpilih jadi presiden, lagi parah. Lagi parah. Siapa lagi? Muhyiddin Yassin ni eh. Takkan pula tiba-tiba dia masuk PKR. Kalau dia tiada sudah apa-apa pangkat yang besar dalam bersatu, apalagi yang dia boleh buat untuk perikatan nasional. Dia tak boleh sudah jadi pengurusi perikatan nasional. Dia anda sudah boleh jadi pengurusi presiden bersatu. Wah, jadi memang checkmate lah. Checkmate habislah Muhyiddin Yassin kalau itu terjadi. Tinggalkan komen anda. Apa pendapat anda? Anda setujukah kalau Muhyiddin Yassin letak jawatan? Atau Muhyiddin Yassin dipecat sejalah daripada bersatu? Sudah bukan menjadi aset besar lagi bagi bersatu. Tapi sudah menjadi liability besar untuk bersatu. Dan perikatan nasional. Kita jumpa lagi. Denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Tekan butang notifikasi supaya anda mendapat berita-berita terkini. Ulasan-ulasan yang best dari channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini. Oke, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Politik di negara Malaysia memang dinamik. Sentiasa berubah setiap masa. Tidak dapat mudah diramal. Dan paling pelik ialah yang kawan jadi lawan. Yang lawan jadi kawan. Yang dulu boleh dikata apa ni ya. Confirm masuk neraka lah. Kafir lah. Macam-macam lah. Tuduhan-tuduhan. Mahafiraun lah. Macam-macam. Tiba-tiba jadi kawan rapat lah. Jadi penasihat lah. Macam-macam. Semua bermula dengan kabar angin pun. Begitulah. Yang juga berlaku di dalam politik Malaysia. Tapi akhirnya. Yang selalu dimulakan dengan kabar angin. Selalunya jadi betul-betul. Selalu jadi betul. Bukan semua. Tapi selalu jadi betul. Bubar parlimen angin-angin. Lepas itu. Tumbang menumbang angin-angin. Lepas itu rampas merampas angin-angin. Lepas itu apa lagi? Hianat menghianat angin-angin. Pecah belah angin-angin. Semualah dimula dengan angin-angin. Kemudian tampillah pemimpin-pemimpin. Besar-besar dalam pati-pati. Menafikan. Tidak lah. Kita bersatu teguh lah. Tidak ada perpecahan lah. Macam-macam lah. Dinafikan sungguh-sungguh lah. Dinafikan sungguh-sungguh. Tidak adalah kita semua dalam keadaan baik. Akhirnya tiba-tiba berjadi. Berpecah habis. Berpecah habis. Yang ini keluar. Yang ini digantung. Macam-macam. Terbaru Razijidin. Nah tampillah. Membuat penjelasan kononnya bersatu. Tidak berpecah belah. Aduh. Macam mana lagi mau sembunyikan benda yang memang semua orang nampak. Semua orang dengar. Semua orang baca. Berapa banyak bahagian yang digantung lah. Pastu berapa ramai pemimpin-pemimpin bersablus satu yang sudah letak jawatan. Karena tidak lagi ada kepercayaan kepada kepimpinan atasan bersatu. Termasuk Muhyiddin Yassin. Siapakah pemimpin-pemimpin atasan bersatu yang tidak dipercayai lagi itu. Yang dikatakan sudah tidak apa. Hilang keyakinan lah. Pemimpin-pemimpin yang letak jawatan itu pula bukan pemimpin kecil-kecilan. Pemimpin besar-besaran itu. Kalau setakat pemimpin di peringkat kampung apalah sangat kan. Tapi kalau peringkat bahagian itu. Itu memang sudah menandakan bahawa ada angin-angin yang hampir betul. Menunjukkan bahawa memang ada perpecahan. Macam mana lagi kita mau. Macam mana lagi indikasi untuk menentukan perpecahan berlaku. Kalau bukan itu. Jadi Razijidin siapakah yang cuba-cuba untuk tampil untuk menjernihkan suasana rasanya tidak mampu juga lah untuk jernihkan suasana. Sebab rakyat Malaysia bukannya bodoh sangat. Rakyat Malaysia macam saya ini walaupun orang kampung tapi kami tidaklah bodoh sangat. Kami pandai juga membaca. Kami pandai juga menganalisis. Kami pandai juga membuat keputusan. Kami pandai juga menilai sama ada itu petanda atau bukan petanda. Macam juga lah kalau mau hujan ada tanda-tanda mau hujan. Takkanlah hari yang tidak mau hujan kita bilang mau hujan. Ada tanda-tanda mau hujan. Sama lah dengan keretakan dalam parti. Kita boleh tahu ada tanda-tanda. Tandanya orang letak jawatan. Tandanya orang buat protes. Tandanya orang membanta. Tandanya orang menyatakan tidak posati. Itu tanda-tanda lah itu. Tidak tahulah Raji Zidin ni pura-pura tidak tahu. Atau memang semua parti politik memang begitu agaknya. Semua parti politik setiap kali ada pemilihan ada begitu agaknya lah. Tapi mungkin agak spesial lah untuk bersatu. Sebab kenapa? Entah aku pun tidak tahulah. Kamu buatlah pernilaian sendiri. Adakah anda juga melihat seperti saya lihat bahawa sebenarnya ini kabar angin yang boleh menjadi satu indikasi. Satu indikasi terbaru bahawa bersatu memang dalam masalah yang besar. Bersatu memang boleh berpecah. Ini baru pemilihan. Belum lagi pembagian kerusi nanti dengan pas. Belum lagi pembagian kerusi dengan pas. Nanti kalau berbagi kerusi waktu PRU 16. Di sana lah kita tengok. Bagaimana pas mau bagi kepada bersatu yang tidak kuat ni. Kita tengoklah nanti. Di suara rakyat bergembali channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Saya berminat dengan satu pengumuman. Satu pendedahan daripada Datuk Sianwar Ibrahim. Berkaitan dengan negeri yang ditakbir oleh pembangkang. Perikatan nasional. Sebenarnya juga. Sebenarnya juga. Rupa-rupanya ada kaitan dengan BlackRock. Yang ada kepentingan daripada rejim Israel. Ini Perdana Menteri dedahkan sendiri. MP daripada SIK. Yang konon cuba-cuba tanya. Menggesa. Menyemak kembali penjualan saham Malaysia Airport Holding Berhad. Kepada BlackRock Incorporated. Akhirnya Datuk Sianwar Ibrahim tampil di Dewan Rakyat. Bukan di mana-mana. Di Dewan Rakyat. Dan akhirnya dia tampil. Dia memberi penjelasan yang pasti Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Hadi Awang. Memang terus terduduk. Terus terduduk. Eh janganlah hipokrit sangat. Ketika Datuk Sianwar Ibrahim menjawab pertanyaan daripada Ahmad Talmizi Sulaiman. Daripada PN SIK. Untuk menggesa. Untuk menyemak kembali penjualan saham Malaysia Airport Holding Berhad. Kepada BlackRock Incorporated. Datuk Sianwar Ibrahim berkata. Sebenarnya ratusan syarikat mempunyai kepentingan rejim Israel di negara ini. Ahli Parlimen Tambun. Perdana Menteri turut mengingatkan. Dia turut mengingatkan kepada semua. Semua yang cuba menjadi hipokrit. Yang ada topeng-topeng hipokrit. Negeri yang ditabir oleh pembangkang juga. Kena sedar. Kena ingat. Kena tahu. Kecualilah kamu tidak buat kerja. Memang kamu tidak tahulah. Atau pura-pura tidak tahu. Sebenarnya di negeri yang ditabir oleh pembangkang juga. Mempunyai kaitan dengan BlackRock. Siapa yang cakap itu Datuk Sianwar Ibrahim. Bukan makcik di sebelah rumah kamu itu. Bukan. Ini Datuk Sianwar Ibrahim yang sebut sendiri. Di mana dia sebut? Di Parlimen. Benda yang disebut di Parlimen. Benda yang direkod. Ditulis. Direkodkan. Disimpan dia punya rekod. Jadi. Bagaimana nak jawab ini lagi? Datuk Sianwar Ibrahim berkata. Puluhan. Malah ratusan syarikat. Yang ada kerjasama dengan syarikat Israel. Dengan syarikat Israel pula. Yang ada kerjasama dagangan dengan negara Israel. Yang berdagang dengan semua negara. Termasuk di Malaysia. Dan di semua negeri. Termasuk di negeri-negeri yang diperintah pembangkang. Nah. Oh. BlackRock dia tahu sangat. Bagaimana pula dengan syarikat-syarikat lain. Yang memang juga ada kepentingan dengan rejim Israel di negara ini. Macam mana? Kalau bawa ikut semua silahkan. Tidak masalah. Itu hak masing-masing. Hak masing-masing. Kalau bawa ikut silahkan. Silahkan. Tidak masalah. Yang kesiannya ialah orang-orang yang bekerja. Macam di McDonald's. Kerja di KFC. Aduh. Berapa ramai keluarga yang susah mau cari makan. Kalau memang sudah kerja di sana. Berpuluh-puluh tahun sudah kerja di sana. Tiba-tiba kena boykot. Susah juga kan. Tapi semua orang ada hak dia sendirilah. Kita di Malaysia ada hak. Ada hak yang dijaga oleh perlembagaan. Dijaga oleh undang-undang negara Malaysia. Semua hak sama rata. Anda mau pilih apa? Pilihlah apa kamu mau. Tapi janganlah hipokrit. Janganlah hipokrit sangat. Saya terus terang. Saya di Sabah. Kami masih makan GFC. Masih makan McDonald's. Masih makan Pizza Hut. Masih minum setabak. Kami semua okey. Tidak ada masalah. Kami makan saja. Tapi peperangan yang terjadi. Kami tidak sokong. Kami tidak sokong peperangan. Siapa yang suka dengan peperangan? Tidak pernah sokong peperangan. Kita menyokong pada kemanusiaan. Keamanan. Itu yang kita sokong. Tapi untuk menjejaskan keluarga-keluarga. Aduh. Ini kesian punya otak. Tapi itulah terpulanglah. Ini Datuk Senwar Ibrahim umumkan sendiri. Dia mengingatkan sendiri. Bahawa negeri yang ditakbir pembangkang pun mempunyai kaitan dengan Black Rock. Jadi, kalau mau boycott. Apa kata? Boycott semua lah alang-alang. Kasi boycott semua. Kita tengok. Negeri mana yang tidak lagi pelabur. Negeri mana yang tidak bisnis lagi. Kita tengok lah. Alang-alang. Microsoft. Semua itu kan. Mungkin ada. Kemungkinan. Saya pun tidak pasti lah. Kalau semua, semua lah. Mercedes jangan pakai lagi. Tapi ada negeri yang pakai Mercedes rasanya. Aduh. Pening, pening, pening. Tinggalkan komen anda. Apa pendapat anda? Denyut Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini. Apa kaki? Apa kaki pas? Apa kaki bersatu? Apa kaki? Apa kaki betul lah bersatu dan PN dan PAS ni? Mau cuba-cuba untuk keluarkan kononnya. Depo ni hebat sangat lah. Tapi tak hebat mana pun. Tak hebat mana? Pertama. Kedua. Mereka ni ada sindrom. Sindrom cermin pecah. Tahu apa sih cermin pecah punya sindrom. Pandai tegur orang tapi sendiri tak sedar. Dia itu lebih teruk. Lebih teruk. Ini terbaru. Tak banyak negara sanggup lakukan seperti Malaysia. Jadi janganlah desak berlebihan. Itu kata Datuk Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia kepada pembangkang. Saya setuju benda ni. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, Pendirian Malaysia memberi tekanan kepada Israel dan mempertahankan Palestine adalah tegas. Malah ialah melampaui kesanggupan negara lain di dunia. Kata beliau tidak banyak negara di dunia ini yang sanggup mengambil keputusan seperti yang Malaysia melakukan. Itu betul. Dulu waktu hadiah wang dalam kerajaan. Apa dia buat? Dia itu dia dapat status jawatan. Berstatus bersama dengan status menteri. Oh jawatan duta. Duta setara menteri. Tapi apa dia buat? Apa dia buat? Yang saya tahu dia itu blacklist. Blacklist di beberapa negara Arab. Di Timur Tengah. Aduh. Tapi sekarang bukan main lagi perikatan nasional. Nah. Sekarang Datuk Sri Anwar Ibrahim berani. Berani. Ada sebab itu Anwar berkata. Pembangkang tidak perlulah menggesa kerajaan secara keterlaluan. Kerana blok pada ketika itu yang menjadi pemerintah tidak buat apa pun. Tidak lakukan lebih daripada apa yang kerajaan sekarang lakukan. Apa yang diorang buat? Apa yang diorang buat? Apa yang diorang buat? Cubalah. Beritahu apa yang diorang buat. Kasih keluar KPI. Kasih keluar itu pencapaian. Apa yang diorang buat? Pendirian Malaysia. Kata Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pendirian Malaysia tegas dalam isu Palestine. Tidak banyak negara di dunia ini yang mengambil keputusan. Seperti Malaysia. Jadi janganlah menggesa kita buat lebih-lebih pula daripada itu. Dia kata. Kerana semasa rakan-rakan pembangkang. Seperti yang berhormat Sik tahu. Ini daripada MP Sik. Mereka dalam pemerintah dulu. Pun mereka tidak lakukan begitu. Malah mereka mengizinkan pula kapal Zim milik Israel berlabuh. Haa jawab. Silahlah jawab. Haa kenapa waktu kamu memerintah dulu kapal Zim milik Israel dapat berlabuh di Malaysia? Kenapa? Jawablah. Ini Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang sebut ni tau. Haa ini bukan orang kampung macam saya yang sebut. Ini Perdana Menteri. Jadi jawablah kalau berani. Haa kemudian Datuk Sri Anwar Ibrahim kata. Kita sekarang ni tidak mengizinkan. Jadi kita mengambil langkah lebih daripada itu. Katanya dalam satu sidang di Dewan Rakyat. Haa. Menjawab pertanyaan daripada Ahmad Tarmizi Sulaiman. PN Sik. Macam hebat je. Yang menggesah supaya kononnya agar kerajaan menyemak kembali penjualan saham Malaysia Airport Holding Berhad MAHB kepada syarikat BlackRock Incorporated Anwarumaklumkan. Ratusan syarikat mempunyai kepentingan rejim Israel di negara ini. Haa. Ahli Parlimen Tambun itu turut mengingatkan bahawa negeri yang ditakbir oleh pembangkang pun juga mempunyai kaitan dengan BlackRock. Haa. Haa. Adai. Beliau berkata. Datuk Sri Anwar berkata. Puluhan malahan ratusan syarikat yang ada kerjasama dagangan dengan Israel. Yang berdagang dengan semua negara termasuk di Malaysia. Di semua negeri. Termasuklah di negeri yang diperintah oleh pembangkang katanya. Haa. Jawablah. Jawablah. Haa. Rupa-rupanya di negeri-negeri di blok-blok pembangkang ni pun. Di negeri yang ditakbir oleh PAS. Oleh Bersatu Perikatan Nasional. Pun ada juga. Haa. Ini Perdana Menteri sendiri yang sebut. Haa. Jadi. Janganlah hipokrit sangat. Eh leh. Haa. Pernahkah kamu berani macam Datuk Sri Anwar? Tidak. Okey. Tinggalkan komen anda. Tanya nadir suara rakyat. Bergembali channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera. Selamat petang. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Sekali lagi. Sekali lagi MP dari Perikatan Nasional kantoi habis. Haa. Sekali lagi kantoi habis. Koyak habis. Ketahuan. Bocor. Lagi. Satu lagi. Cobaan memfitnah. Yang akhirnya. SPRM sendiri. Menyatakan bahawa. Tidak ada perkara itu. Saya hairanlah. Kenapalah dorang suka sangat benda-benda begini. Walaupun apa yang dicakap di dalam Dewan Parlimen yang mulia itu. Ada. Mereka ada immunity. Tapi janganlah cakap sembarangan. Ini boleh mengakibatkan kekeliruan kepada rakyat. Apa sebenarnya? Motif. Saya pun pening. Haa. Ini terbaru ni. Dakwaan. Kononnya temui RM94 juta di rumah bekas menteri. Tak benar. Itu semua tipu. Tak benar. SPRM nafi kenyataan daripada MP Pendang. Sekali lagi. Saya hairan. Bagaimana MP-MP Perikatan Nasional ni boleh berani benda-benda yang belum ada, belum tidak pernah disampaikan, tidak pernah dibuat pengumuman, tidak pernah dibuat kenyataan oleh SPRM. Tiba-tiba mereka jadi lebih bijak dari SPRM. SPRM hari ini menafikan. Menafikan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh MP Pendang. Ahli Parlimen Pendang. Awang Hashim di Dewan Rakyat. Berkenaan penemuan kononnya RM94 juta di kediaman seorang bekas menteri. SPRM menafikan kenyataan itu tak pernah dikeluarkan. Dalam satu kenyataan, SPRM berkata, ketua pesurujayanya Tan Sri Azam Baki tidak pernah. Haa. Sekali lagi. Tidak pernah membuat sebarang kenyataan seperti di dakwa. Jadi, Awang Hashim ni dia dapat cerita dari mana? Negara mana dia ni? Tinggal di mana dia ni? Haa. Satu. Kedua, dia ni MP mana ni? Haa. Pening. SPRM Malaysia, negara Malaysia tidak pernah buat kenyataan ini. Kecuali MP Pendang ni tinggal di negara lain. Rasanya dia tinggal di negara lain kot. Atau dia baca berita negara lain. Haa. Dia mungkin cari berita, cari sensasi tapi tercari pula negara orang. Haa. Tan Sri Azam Baki tidak pernah, tidak pernah buat sebarang kenyataan. Menurut agensi SPRM, SPRM menghormati hak ahli parlimen untuk menyuarakan pandangan mereka secara bebas. Namun, kenyataan dibuat mestilah berasaskan fakta tepat untuk mengelakkan kekeliruan. Jadi, daripada SPRM, kenyataan dibuat ialah SPRM ingin menegaskan sekali lagi bahawa tidak ada, tidak ada sebarang kenyataan yang telah dibuat oleh Suruhanjaya ini maupun Ketua Suruhanjaya, Ketua Pesuruhanjaya SPRM berkaitan penemuan jumlah tersebut di kediaman bekas menteri tersebut. Katanya dalam satu kenyataan sebentar tadi. Haa. Haa. Terdahulu, seorang ahli parlimen perikatan nasional, diulang sekali lagi, seorang ahli parlimen perikatan nasional, PN, telah membuat Dewan Rakyat keamat habis selepas tiba-tiba beliau mendakwa kononnya sejumlah uang ditemukan di kediaman milik bekas menteri dari pemimpin DAP. Aduh, kenapa lah DAP terus diserang? Kesian. Bagaimanapun ketika diminta nama bekas menteri tersebut, Awang tidak mendedahkannya. Dia tidak mendedahkan sebaliknya, dia mendakwa kenyataan berkaitan penemuan wang itu dibuat oleh Azam Baki sendiri. Haa. Akhirnya Azam Baki sendiri, aduh, menafikan. Hmm. Haa, apa dia kata di Dewan Rakyat? Dia kata, begitu juga dengan kes 94 juta ringgit yang mana didapati di sebuah rumah menteri DAP yang dijumpai 94 juta. Sampai sekarang, kita tak tahu setakat mana siasatan telah dibuat dalam kementerian sebuah manusia katanya di Dewan Rakyat. Itu yang dia cakap. Haa. Lepas itu, Azam Baki dan SPRF menafikan. Hmm. Jadi, memang kantoi habislah. Memang kantoi habis. Habis betul-betul kantoi. Jadi, dari mana dia dapat ni? Ini, kalau anda rasai ini fitnah, anda boleh komen. Anda boleh komen, benda ni dia dapat dari mana. Negara mana dia baca berita ni? Aku pun heran jugalah. Jadi, biarkanlah. Biarkanlah. Haa. Okey. Dengan Nadi, suara rakyat bergemar di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cinta in Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera. Selamat petang, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Ini satu pendedahan yang anda mesti dengar dengan teliti sehingga akhir. Pendedahan terbaru. Senarai-senarai duit zakat daripada nafas yang didakwa diberikan kepada parti politik. Ho. Ini. Terus bersama-sama. Terus bersama-sama. Kerana saya akan bacakan kepada anda. Senarai duit zakat nafas yang didakwa telah diberikan kepada parti politik. Salah satunya parti politik yang paling besar. Hoai. Ini pasti mengejutkan. Berapa banyak tu? Banyak. Banyak. Berjuta-juta. Okey. Saya kongsikan kepada anda. Terdedah senarai duit zakat nafas didakwa diberikan kepada parti politik. Bekas ahli jemaah pengarah atau AJP nafas. Syamgas. Meneruskan siri pendedahan-pendedahan yang penting. Pembukarannya berhubung. Salah laku. Salah guna. Salah seleweng. Dana pertumbuhan itu yang didakwa berlaku pada tahun 2016. Ketika Barisan Nasional mentakbir. Hula wey. Kali inilah. Beliau mendedahkan senarai penyalahgunaan duit zakat nafas yang didakwa sebanyak 2.913 juta ringgit. telah disalurkan kepada parti politik dan agensi yang tidak berkaitan dari tahun 2016, 2017, 2018. Kata beliau, duit itu sepatutnya digunakan untuk membantu asnaf. Zakat dengan dalam kalangan 900 ribu lebih ahli peladang seluruh negara. Tetapi telah disalah luluskan untuk kegunaan pemimpin dan parti politik. Kemudian disenaraikanlah. Haa. Senarai dia. Ini dia. Senarai dia. Anda boleh lihat di sana. Dan sebenarnya berita ini ataupun yang. Pendedahan ini anda boleh baca di mana? Harapan Deli. Okey. Harapan Deli. Saya sebutkan satu persatu. Ini kolom tahun. Date. 2017. Date. Lepas tu bayar kepada. Ringgit Malaysia berapa? Haa. 2 hari bulan 6, 2017. Pusat hikmat ahli parlimen. 32 ribu. Pusat hikmat ahli parlimen. 2006, 2017. 500 ribu. 7 hari bulan 6, 2017. Pusat hikmat ahli parlimen. 70 ribu enam ratus. Pusat hikmat ahli parlimen. 97 ribu empat ratus. Tabung kebajikan. 500 ribu ringgit. Mayang parlimen. 200 ribu ringgit. Pusat hikmat ahli parlimen. 20 ribu ringgit. Pertanian. 180 ribu ringgit. Pertanian. 11 ribu tiga ratus. Sikitnya. Haa. Haa. Kemudian. Haa. Kemudian. si ahli jemaah. Bekas ahli jemaah pengarah ini. AJP nafas ini. Syam Gaz. Kemudiannya. Mencabar. Mencabar. Lim Sian Si. Kenapa tak berani sahut cabaran. Debat isu nafas. Dia kata. Saya dah ada senarai. Penyalahgunaan. Duit zakat. Nafas. 2.913 juta. Kepada parti politik. Dan agensi yang berkaitan. Betapa ramai anak-anak ahli-ahli peladang, pesawah dan petani tidak dapat sambung belajar ke universiti sebab hasil tani mereka merosot akibat kemarau, banjir, hasil pendapatan rendah sebab potongan padi tinggi. Penipuan benih padi sah dan kualiti racun cap ayam. Kapitalis kilang pula cekik darah. Beli padi murah dan banyak lagi dia kata. Kemudian dia kata lagi. Duit itu sepatutnya digunakan sebaiknya. Duit itu sepatutnya digunakan sebaiknya. Tetapi dihabiskan untuk program-program parti politik. Katanya di Facebook. Hantaran itu dibuat beliau sebagai reaksi kepada respon Lim Sian Si atau nama sebenarnya Eric Sityo yang baru-baru ini mendakwa. Isu berkaitan nafas sebagai episod terbaru drama Parti Amanah melibatkan institusi penting kerajaan yang menjaga petani. Drama apanya sudah ada bukti. Jadi Eric Sityo, apalagi kalau betul berani pergi debatlah dengan dia. Haa, Samgaz sebelum ini berkata jika dia mendedahkan senarai penuh ke mana duit-duit akan disalurkan, pemimpin Lim pasti akan terduduk. Dalam pendedahan terbaru hari ini, Samgaz mendedahkan tujuh lagi penyelewengan dana membabitkan nilai lebih ratusan juta hingga menyebabkan nafas kerugian lebih 50 juta ringgit Malaysia termasuk nombor satu pembelian ibu pejabat nafas di Damansara. Nombor dua, pembelian ladang sawit di Sungai Karab di Miri. Nombor tiga, pembelian baja 40 ribu tan, tidak ikut spesifikasi bernilai 70 juta ringgit. Penyewaan Wisma, Peladang, Bukit Bintang. Pembelian baja bayu serbaguna. Nombor enam, salah guna 2.9 juta uang zakat peladang. Nombor tujuh, pembelian kilang nafas Fidmil Sideramberhad di Mual. Nah, kemudian dia kata, kami dah buat laporan SPRM pada Februari 2020. Waktu PH sudah di kerajaan 22 bulan. Lepas PN berkuasa, kenapa kamu membisu? Dia kata. Salinan laporan kami masih ada ujarnya. Haa, sebelum ini, SPRM mengesyaki wujud kartel yang menguasai pengagihan dan pembekalan kontrak banjar di sebuah pertumbuhan bernilai 1.8 bilion ringgit belaysia. Kemudian, beberapa siri pembongkaran akhirnya telah dilakukan oleh SPRM di sekitar Kuala Lumpur, termasuklah di Ibu Pejabat Pertumbuhan Berkenaan, Kementerian dan sembilan syarikat yang mendapat projek berkaitan. Sumber berkata, siasatan SPRM akan menjurus kepada kesalahan rasuah dalam perolehan baja atau bahan-bahan mentah daripada syarikat-syarikat terpilih. Hebat tak hebat kerajaan sekarang? Sangat hebat. Haa, sangat hebat. Kenapa dulu benda ini tidak pula muncul dan dimunculkan dan diambil tindakan? Tapi sekarang, ketika kerajaan PHBN merintah dengan Perdana Menteri yang terbaik, barulah ada orang yang berani. Haa, ini buktinya PM kita tidak pilih bulu walaupun sekarang sudah bekerja sama dengan BN. Tapi, salah tetap salah. Haa, salah tetap salah. Orang yang bersalah pasti akan kena juga. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya masuk ke kuali juga. Haa, sepandai-pandai tupai melompat, masuk ke kuali juga. Haa, bangkai gajah tidak akan dapat ditutup dengan daun kelapa. Haa, tidak akan. Akhirnya, bau busuk bangkai gajah itu akan ketahuan juga. Tidak, kantoi juga orang-orang yang sakau duit rakyat. Haa, mana mau lari? Haa, lebih baik cepat-cepatlah bertobat. Haa, ini baru di dunia. Belum lagi di akhirat. Nanti di akhirat, jawab langkau. Dan nyatakan suara rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.